Syah Ratnik Surdulika berhasil meraih kemenangan ketiga beruntun di Superliga Serbia tahun 2019 sampai tahun 2020. Pada Sabtu, tanggal 7 Maret tahun 2020, Ratnik menang 2-0 atas Javar Matis Ivan Jika di Stadion Surdulika. Lalu, bagaimana dengan Witan Sulaiman? Pertanyaan semacam itu memang cukup ramai menghiasai kolom komentar unggahan media sosial Ratnik, terutama Instagram. Penggemar sepak bola asal Indonesia tak sabar menantikan debut pemain muda kebanggaan mereka, Witan Sulaiman, di pentas Eropa. Sayangnya, harapan pencinta sepak bola Indonesia untuk bisa mengetahui permainan Witan Sulaiman bersama Ratnik Surdulika, urung terwujud. Sampai 5 pertandingan sejak kedatangan ke Serbia, Witan tak juga masuk ke dalam daftar susunan pemain yang dibawa Ratnik. Sebelum diperkenalkan secara resmi di hadapan publik pada bulan lalu, Witan sempat menjadi saksi kekalahan 0-3 Ratnik Surdulika di kandang Partizan Belgrade tanggal 16 Februari tahun 2020, serta hasil imbang 2-2 saat menjamu match Fasabak di Stadion Surdulika tanggal 22 Februari tahun 2020. Setelah 2 hasil minor itu, barulah Ratnik mampu meraih kemenangan. Pertama ketika unggul 1-0 di kandang Napredak tanggal 27 Februari tahun 202. Dilanjutkan kemenangan dengan skor serupa ketika menjamu Rat Belgrade tanggal 1 Maret tahun 202. Tiga kemenangan beruntun pertama sejak 2018 Hebatnya, Ratnik bisa meraih kemenangan untuk ketiga kali beruntun saat menjamu Jafar Ivanjika. Kemenangan 2-0 diraih berkat gol Yevgen Pavlov pada menit ke-27 dan Fumito Sevic menit ke-80. Ratnik juga terbantu kartu kuning kedua terhadap pemain Jafar Ivanjika, Filip Pavishik pada menit ke-78. Hasil ini terasa istimewa bagi Ratnik. Bagaimana tidak terakhir kali Ratnik Surdulika bisa mencatat 3 kemenangan beruntun di Superliga Serbia adalah 2 tahun silam. Ratnik merebut 3 kemenangan dari 4 laga yang dijalani sepanjang Desember tahun 2018. Setelah imbang 0-0 di kandang Zemun, Ratnik melalui Desember dengan 3 kemenangan masing-masing atas Rat Belgrade, Macfasabak, dan Baka Palangka. Sejak saat itu, tak pernah lagi mereka meraih 2 atau bahkan 3 kemenangan beruntun di Superliga Serbia. Sayang, kemenangan ketiga beruntun pertama pada musim ini saat menjamu Jafar Ivanjika tak berpengaruh terhadap nasib Ratnik di klasemen Superliga Serbia. Klub yang dibela Witan Sulaiman itu masih berkutat di zona degradasi, tepatnya peringkat ke-10 dengan 29 poin. Pada pertandingan berikutnya, Ratnik Surdulika akan bertandang ke Markas Baka Topola, Sabtu, tanggal 14 Februari tahun 2020. Tentunya pertanyaan sejenis akan kembali dilancarkan para pencinta sepak bola Indonesia. Apakah Witan Sulaiman akan dimainkan? Tentunya pertanyaan sejenis akan kembali dilancarkan para pencinta sepak bola Indonesia.